Intro Selamat sekalian jumpa kembali dan Renungan Harian GKI Kebonjati Renungan hari ini akan membahas perumpamaan orang Samaria yang murah hati seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 Perumpamaan orang Samaria yang murah hati adalah salah satu perumpamaan Yesus yang sangat kita kenal dan saya yakin bahwa sudah juga sudah tidak asing lagi dengan perumpamaan ini Di dalam teks Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini diceritakan bahwa ada seorang ahli Torah yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus siapakah sesamaku manusia Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaan tersebut melainkan memberikan sebuah perumpamaan Yesus bercerita dalam perumpamaan itu bahwa suatu ketika ada seorang yang pergi dari Yerusalem menuju kota Jericho di tengah perjalanan tersebut orang ini dirampok penyamun dan membutuhkan pertolongan karena luka yang dideritanya dikisahkan lewatlah seorang imam dan kemudian juga seorang lewi tapi keduanya tidak memberikan pertolongan lalu kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang lewat di jalan itu dan memberikan pertolongan selalu sekalian pertanyaan mendasar Yesus ada pada ayat ke 36 ketika Yesus berkata siapakah dari antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang membutuhkan pertolongan itu melalui pertanyaan ini selalu sekalian Yesus hendak menekankan bahwa yang penting dalam kehidupan ini bukanlah bertanya siapakah sesamaku manusia tetapi pertanyaan yang sangat penting bagi kita dalam hidup ini adalah apakah saya sudah menjadi sesama bagi orang lain dengan tindakan kasih yang nyata Yesus mengajak ahli taurat ini dan juga kepada kita sekarang ini untuk merenung bertanya kepada diri kita sendiri apakah selama ini kita telah menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita pertanyaan siapakah sesamaku manusia adalah sebuah pertanyaan yang cenderung egois karena lebih menekankan apa yang orang lain dapat perbuat buat saya sedangkan pernyataan apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang lain adalah sebuah sikap yang menunjukkan kepada kesediaan atau kepedulian kita untuk berbagi hidup dengan orang lain kita berbuat sesuatu yang baik pada orang lain agar kehidupan kita itu berdampak positif bagi kehidupan bersama selalu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus dari perempuan ini hal penting apa saja yang dapat kita pelajari agar saya dan saudara dapat bersikap dan bertindak sebagai sesama bagi orang lain yang pertama selalu sekalian untuk bisa menjadi sesama bagi sesama adalah kita mengasih sesama bukan yang sama orang Samaria dalam perumpamaan Yesus ini adalah orang yang melewati batasan dalam mengasih orang lain batasan agama batasan kepercayaan batasan tingkat sosial batasan kepentingan pribadi batasan banyak hal dia tidak melihat apakah orang ini Samaria atau tidak tetapi dia melihat orang ini perlu ditolong orang ini membutuhkan kasih dia mengasih sesama bukan yang sama saudara dan saya bisa menjadi sesama ketika saya dan saudara mengasih sesama bukan yang sama yang kedua selalu sekalian mulut bisa berbicara tentang kebenaran tetapi tidak menjamin bahwa kita mempunyai hati yang benar orang lewi imam dan orang farisi pasti tahu apa yang benar di mata Tuhan tahu apa yang benar belum tentu mempunyai hati yang benar dan bertindak yang benar karena itulah selalu sekalian dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa orang lewi dan imam itu walaupun tahu apa yang benar tidak punya hati yang benar dan karena itu tidak menjadi sesama bagi sesamanya saudara dan saya bisa menjadi sesama bagi orang lain ketika kita bisa mengetahui apa yang benar menurut kenapa Tuhan dan kemudian punya hati yang benar untuk bertindak yang benar yang ketiga saudara sekalian membaca dan hafal kitab suci tidak menjamin terjadinya perubahan karakter orang farisi imam dan lewi pasti mereka sangat menguasai firman Tuhan menguasai hukum taurat tetapi apa yang mereka perlihatkan dalam sikap hidup mereka memperlihatkan sebuah sikap yang tidak terjadi sebuah pembaruan hidup mereka bertanya siapa sesama ke manusia dan ketika ada orang yang membutuhkan kehadiran pertolongannya mereka tidak tidak peduli pada orang itu jadi tahu isi kitab suci hafal kitab suci belum tentu terjadi perubahan pembaruan hidup saudara dan saya bisa menjadi sesama bagi sesama kalau kita mengenal firman Tuhan memahami firman Tuhan dan kemudian juga mengalami sebuah proses pembaruan hidup itu akan menolong kita bisa menjadi sesama bagi sesama melalui perumpamaan ini selalu sekalian Yesus menunjukkan sebuah penghayatan beriman bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan kita mengasih Tuhan melalui sesama kita manusia jika seorang mengatakan bahwa ia mengasih Tuhan tetapi sikap hidupnya tidak peduli pada orang lain di sekitarnya maka ia menipu dirinya sendiri dan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu tidak ada dalam hidupnya imannya menjadi tidak konkret sering kasih Tuhan Yesus Kristus ada sebuah pertanyaan penting bagi kita hari ini yaitu sudahkah kita sudahkah saya dan saudara menjadi sesama bagi orang lain Tuhan memberkati saudara amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati